Jangan cuma digoreng, coba masak tahu jadi kayak gini pasti lebih nikmat Disini aku udah siapkan 10 papan tahu Nah kalau di tempatku ukurannya itu seperti ini ya Dan tahu di tempatku itu teksturnya cenderung sangat lembek Dipotong-potong kotak kecil atau sesuai selera Kemudian lanjut aja kita goreng Nah ini kalau udah masuk langsung diaduk-aduk biar semua bagian itu kena minyak dan gak lengket Lanjut aku mau bikin bumbunya Haluskan 7 siung bawang merah, 3 siung bawang putih dan 10 buah cabai rawit Kemudian aku juga mau potong-potong 1 ikat kecil kacang panjang Balik lagi ke tahunya dan ini ternyata sudah mateng Gak usah terlalu kering ya biar dia itu gak alat banget nanti pas dimasak Lanjut aja mau aku tiriskan Minyaknya dikurangin setelah itu mau aku tumis bumbu halusnya Ditumis-tumis aja sampai kandungan airnya itu habis Dan minyaknya keluar Lanjut tambahkan kurang lebih 3 sendok makan kecap manis Ini mau aku aduk-aduk dulu biar kecapnya itu mengkaramel jadi lebih gurih ya Tambahkan penyedap rasa, garam, dan gula pasir Kemudian mau aku aduk lagi sampai semua bumbunya itu menyatu sempurna dan tercampur rata Masukkan kacang panjang ini tadi udah aku cuci diaduk-aduk sampai rata gitu aja Kemudian tambahkan air Masak sampai mendidih kemudian masukkan tahu yang sudah digoreng Kemudian masak sampai kuahnya menyusut ya Jadi lebih gurih gitu gak terlalu banyak airnya Nah seperti ini sudah cukup ya teman-teman Tinggal diaduk-aduk dan dikoreksi rasa Aduh ini tuh beneran enak banget kalau dimakan pakai nasi anget Nah ini dia tumis tahu kacang panjang Cara masaknya simple Tapi ini tuh enak banget kalau buat lauk ataupun sayur Selamat mencoba Assalamualaikum